Tim Penyidikan Garam Kejaksaan Agung memanggil Ibu Susi Pejastuti sebagai saksi dalam perkara impor garam nasional dalam kapasitas beliau sebagai mantan Menteri KKP untuk mengetahui latar belakang dan bagaimana sih cara menentukan kuota impor garam. Sebagai mana kita ketahui, terdapat permasalahan yang cukup serius dalam menentukan kuota tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya… Selamat siang, bagan-bagan media. Hari ini kita memanggil Ibu Susi Pejastuti sebagai mantan Menteri KKP untuk melengkapi alat bukti, untuk menambah alat bukti dalam rangka penyidikan dan untuk mengetahui latar belakang bagaimana sih regulasi dan mekanisme dalam menentukan kuota importasi garam. Untuk selanjutnya mungkin ada yang tidak disampaikan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur dan semua tim Kejaksaan Agung dan kawan-kawan wartawan media semua. Sebetulnya namanya saya sebagai bekas pejabat ada kasus seperti ini dipanggil ya hal yang biasa. Tapi kawan-kawan rasanya kok heboh banget sih. Jadi ya untuk saya pribadi sebagai warga negara yang baik, patuh dan mengikuti hukum aturan yang ada di negeri kita pada saat kita dibutuhkan menjadi saksi ya harus datang. Itu satu. Yang kedua sebagai seseorang yang pernah mengerti bagaimana itu garam yang diproduksi oleh para petani dan mengerti sedikit tentang tata niaga regulasi. Jadi ya tentu saya ingin dan ingin berpartisipasi dalam ikut serta menjernihkan atau memberikan pendapat dan pandangan dan juga apa yang pernah saya ketahui sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi tentu persoalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah tentang perlindungan para petani garam yang memang diamanatkan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2016 yang diundangkan. Dimana kita wajib melindungi para petani garam. Melindungi petani garam dengan apa? Ya dengan harga yang stabil dan baik, para petani berproduksi lebih baik, lebih banyak dengan harga yang tentu terjamin di atas harga produksinya. Dan itu adalah kepentingan saya, kepentingan negara, kepentingan bangsa ini. Yang terakhir ya saya ingin kalau ada orang-orang yang memanfaatkan tata regulasi niaga dalam hal perdagangan yang bisa merugikan para petani ya tentunya itu harus mendapatkan atensi dan tentunya ya hukuman yang setimpal. Karena merugikan petani berarti kita mengambil hak-hak para petani sebagai warga negara Indonesia yang berusaha wajib mendapatkan kesejahteraannya. Kalau harga petani jatuh karena import berlebihan kan juga kasihan para petani. Nah tentunya sampai hari ini ya saya ingin tetap ikut serta membantu para petani ini tetap ada dan terjaga keberlanjutan dan kesejahteraannya. Dan tentunya karena saya bukan pejabat lagi, saya titipkan kepada Kejaksaan Agung. Terima kasih. Tadi telah sama-sama kita dengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Khusus Kejaksaan Agung atau Jampitsus Kejagung. Terkait dengan pemeriksaan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP periode 2004 pas 2019 Susi Pujia Suti. Sebagai saksi sodara dalam perkara dugaan korupsi impor garam industri sodara. Pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Jampitsus Kejagung pada hari ini sodara. Dan demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih. Kami lanjutkan program kami selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.